hai oke sekarang saya ada di gambaran sawah luas ini bukan ubud ya tapi ini adalah satu desa di Wonosobo gambaran sawahnya luas banget ya habis Mari kita jalan-jalan sebentar di sawah ya o web kebetulan ini saya lagi di tempat saudara disini saya menemukan disini pemandangannya bagus ini letaknya kita harus di desa Wulungsari kecapatan Selomerto kita ikutin kebunya biasanya disini kebunya buat bajak sawah oke disini penduduknya rata-rata mempunyai kolam disamping rumahnya kalau disana ada sawah disini ada kolamikan nah itu tadi ini adalah kebunya yang digunakan untuk membacak sawah kebunya minum minum dulu yang banyak biar kuat yang membacak sawah nah ini juga kolam ikan disamping rumahnya disamping-samping rumah semua pada punya kolam ikan karena mayoritas penduduknya penduduknya bersocok tanam dan memelihara ikan ini di dalam rumah juga ada sapi disini nah ini dia sapinya sedang makan sapinya lebih dekat disini juga ada ayam ada kandang ayam di dapur kompornya masih memakai tungku dengan kayu bakar nah ini ada Pak Ijum sedang mau membuka kelapa oke beginilah cara membuka kelapa tutorial cara membuka kelapa oleh Pak Ijum mantap gimana guys bisa rapi seperti ini oke kita buka sekali lagi ah angk pihak kita buksi apakah suuruh seperti Michael ampli kuk ... Bukan es atau? Apa? Bukan es Wah ayo Oke, jadi begitu cara membukanya. Oke, minum dulu papa muda. Apa? Buat. 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 Begitulah tentang sedikit gambaran kehidupan sebuah desa di Wonosobo, yaitu di desa Blindeng, Kelurahan Wolungsari, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo, desa yang damai nan asri. Oke guys, kalau di daerahmu bagaimana kondisi desanya? Atau mempunyai kenangan tentang kehidupan di desa? Bisa sharing di kolom komentar. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.